Intro 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 Terima kasih. 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 oleh Khardawi, anak muda yang bangkit sebab apa dalam bab ini, dalam buku ini dia sebut kalimatul hak dia berani kata yang benar tak ada, jangan ikut orang mengaji tak, baca tak baca Quran, tak boleh baca hafal Quran pun tidak tapi, menentang dia jumpa pun tak ambil lagi tak apa, tak apa maknanya jangan saut kerana bila orang jawab macam itu maknanya bila orang jawab macam itu, orang yang sanggup, jatuh orang yang sanggup jatuh sebagai munafik dan fasik adalah orang yang tidak tahu agama, sebab itu jangan kita marah kita simpati supaya mudah-mudahan mereka dengar tape ini dan baca buku ini itu sahaja yang kita boleh buat kerana mustahil orang yang faham agama mustahil orang yang faham agama yang boleh buat begitu tapi biasa kerana dua binat dia sanggup buat apa-apa ini yang dikatakan yang dikatakan tapi tak apa lu takkan jerit dia pandai batu sudah baik jadi sudah mari kita baik kepada ayat Quran yang surah Al-Kahfi tadi apa yang surah Al-Kahfi tadi peringatan kepada orang muda apa yang dirumuskan oleh Syekh Yusuf Al-Kharzawi kata dia mesti ada baik juga baik juga ambil video siapa yang boleh ambil video ambil video ambil video ambil video baik video esok bila kita menang dia beratuk cium tangan kita maknanya orang dalam kalau dia tahu agama boleh biar orang fitnah macam itu orang ini pun sama bahrol macam orang luar yang nak sebut jadi sebab itu kita kena ingat saya kata dalam khutbah medan tahrir dia sebut pertama dia masjid jemaah pun jarang jelas agama tak pernah main kemudian nak atur orang dalam masjid nak buat apa baik sebab itu kata Syekh Yusuf Al-Kharzawi pertama kalimatul hak orang muda mesti latih diri kata yang benar bukan kata berdasarkan diupah itu beza pertama kedua 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 takkan kita nak digaduh orang penyokong pencuri lembu nak sokong itu semua lembu kondor baik-baik saya nak saya nak habiskan sebelum Aisyah tuan-tuan dalam kena dengar ya sampai kemudian pertama kali mati selamat men Tuan-tuan, saya harap sampaikanlah mesin ini Cukuplah duit Cukuplah takabur mereka Anak-anak muda mesti bangkit Cukup dengan kezaliman mereka Cukup dengan takabur mereka Saya tengok dah keterlaluan Kerana apa? Mereka tahu dia nak kalah InsyaAllah Biar saya tamatkan kerumuskan Pertama yang disebut Talimatul hak Anak muda mesti belajar Bercakap yang benar Untuk apa kita bercakap yang benar Saya minta kalau boleh Tip kuliah saya Supaya jangan dijadikan fitnah Kalau tanya oleh majlis fatwa ke Dia dengar sendiri Beza dengan orang yang fitnah di luar Jadi saya minta Kita sabar Dan apa yang disebut Pertama Kalimatul hak Apa dia kalimatul hak? Anak muda ni istimewa Kalau cakap yang benar Untuk apa? Hurriyah Kebebasan Kita mesti pertahankan kata dia Kebebasan Lepas dia hurriyah Wal-Izzah Iaitu Benar kekuatan Kekuatan masyarakat Kekuatan ekonomi Kekuatan budaya Ketiga Wal-Karamah Wal-Karamah ini Berdasarkan ayat Quran Wal-Lakad Karamna Bani Adam Allah tingkatkan darjat Anak cucu Nabi Adam Karamah ini kerana akhlaknya baik Karamah ini kerana Bukan takabut Karamah ini kerana bukan Bawa fitnah Dan mengaibkan orang Karna diupah RM200 Walhamdulillah RM200 Ini upah tak boleh Baik Yang keempat Yang disebut oleh Syakadzawi Wal-Adalah Maknanya apa dia Makna Islam ni Kalau kita tidak Ambil Tiba Apa artinya Sampai kita diperbodohkan Begitu rupa kata dia Khadzawi suruh rakyat Bangkit Pasukan suruh bangkit Masa itu Khadzawi sendiri Dia anggap pengkhianat Khadzawi Dia anggap pengkhianat Orang yang rasuah Dan zalim Untuk Husni Mubarak Disanyung Di Mesir Kemudian Husni Mubarak Ada wang Dia upah Buat-buat macam ini Ganggu Kegiatan masyarakat Islam Hari ini Apa yang berlaku Kata Khadzawi Ada perubahan Kesedaran Yang baik Ini dia sebut Apa dia Kalimat tulha Terus Terus Kalimat tulha Khuriyah Kebebasan Wal-Karamah Wal-Izzah Wal-Adalah Iaitulah Maknanya Kekentingan Mempertahankan Keadilan Dalam masyarakat Orang-orang ini Tentunya Tidak berani Bawa perubahan Tazkirah Dalam masjid Tazkirah pun keliru Kena di luar Jadi Mudah-mudahan Kita dapat Kibat Saya minta Terutama Anak-anak muda Baca balik Surah Al-Kahfi Yang saya sebut tadi Bermula dari Nahlunakus Soalika Nabahahum Bilhak Kemudian baca InsyaAllah Buku Thawrah Kebangkitan Rakyat Oleh Doktor Al-Syikh Al-Khalghawi Kena dia mengupas Persoalan Semasa Ada percumaan Yang takut Yang takut Bawa Kalau tak setuju Kalau tak setuju Ulas Baca ayat Quran Yang saya baca tadi Nahlunakus Soalika Nabahahum Baca Baca ayat Baca ayat Pertanya Kalau silap Kalau silap Baik-baik Jadi sebab itu Ini sebenarnya Ada hikmah Ada hikmah Saya minta Yang bernama Kawan kita Yang ada Social networking Facebook Twitter Sebar kan Masuk YouTube Kita tengok Bagaimana Ayat Quran Bila dibaca Dipermainkan Kalau nak ulas silap Baca betulkan Kalau Tafsir saya Tentang surah Tafsir Tak betul Betulkan Terima kasih Baik Jadi Jadi Apa yang disebut Oleh Syakhar Dawi itu Saya minta Jadi asas Supaya kita faham Ada orang Dia ulas Dia kata Kepasan Syakhar Dawi itu Tidak Islamit Tidak terpakai Bahawa Kepasan Tafsir Al-Kahfi Dan sebagainya itu Hanya khusus Bagi masa tertentu Dawi jawab Ini Mu'afsurat Untuk zaman Semasa Dan kita bertanggungjawab Untuk bawa Perubahan ini Dan kesedaran Jadi Jadi Saya harap Kita dapat Faham Apa dia Khuryah Kebebasan Wal-Aizzah Kekuatan umat Wal-Karamah Mengangkat Butuh Kemanusiaan Dan keempat Iaitu Menegakkan Keadilan Dalam Masyarakat kita Jadi Kalau Kepasan Dini Dibawa Yang disebut Untuk Anak muda Disebut Zed Semangat Zaman Bagaimana Kita boleh bawa Perubahan Perubahan ini Kata Syakhar Dawi Perubahan besar Oleh Kata Perubahan besar Memang Ditakuti Kita cakap Tolak rasuah Orang rasuah Tentu Tidakkan senang Ganti Sistem Adil Wal-adalah Orang yang tidak Hormat Sistem ini Ternyata Takut Polen demukian Kita mesti Ada Kuat Kekuatan Di kalangan kita Sebab itu Ayat yang Mula saya baca Tadi Apa dia Wal-lazina jahadu Fina Lanahdiyannahum Subulana Wa inna Allah Lama'al Muhsinin Wal-lazina jahadu Fina Lanahdiyannahum Subulana Wa inna Allah Lama'al Muhsinin Firmat Allah Subhanahu Ta'ala Firmat Allah Subhanahu Ta'ala Wal-lazina jahadu Fina Lanahdiyannahum Subulana Wa inna Allah Lama'al Muhsinin Allah Menetapkan Marilah kita Kujuan Di jalan Allah Jahadu Wal-lazina Jahadu Fina Lanahdiyannahum Subulana Wa inna Allah Lama'al Muhsinin Maka mereka akan digolongkan Sebagai golongan Muhsinin Semoga Allah Subhanahu Ta'ala Golongkan kita Sebagai golongan Muhsinin Saya minta maaf Kalau ada Perkesan Gangguan yang dibuat Tapi ini pengajaran Keputat kita Wassalamualaikum Wa rahmatullah Wa barakatum Safi Al-F 데미 Al-F Al-F Terima kasih telah menonton!